Karena kalau misalnya nggak balance, misalnya kamu cuma punya dua diantaranya, kamu suka dan kamu jago, tapi kamu nggak dibayar, itu namanya cuma hobi. Nggak ada duitnya. Kamu misalnya dibayar dan kamu jago, tapi kamu nggak suka, berarti itu kayak kerjaan kantor biasa aja. Kamu dibayar buat melakukan hal yang bahkan kamu nggak enjoy. Saya nyebut itu hampa. Balik lagi di Passion Show, tempat kita bebas ngomongin hobi, Passion, dan minat kita sebagai sumber penghasilan dari karir atau bisnis yang bisa kita enjoy dan menyenangkan. Dalam setiap episode Passion Show, kita akan ngomong santai seperti ini soal tanya-jawab, soal pertanyaan yang kamu kirim untuk membangun passion kamu sendiri. Kalau kamu mau ngirim pertanyaan kamu untuk jadi topik Passion Show, kamu bisa kirim pertanyaan ini ke askcoachd.com Pertanyaan yang akan kita bahas kali ini adalah dari Yuswan. Halo Bang, saya udah ada usaha kecil yang sesuai hobi. Dan sekarang saya bikin catering dan usaha kuliner kecil-kecilan. Tapi berapa saat rasanya kok nyangkut gitu-gitu aja dan nggak berkembang. Harus gimana ya? Oke, ada beberapa alasan kenapa karir atau profesi atau bahkan bisnis kita yang kita mulai dari hobi itu bisa nyangkut. Dan itu nggak ada hubungannya dengan karena itu hobi. Jadi hobi apapun itu bisa menghasilkan. Nyangkutnya bukan karena itu hobi, tapi ada faktor lain. Pertama, di buku saya yang judulnya Passion, Ubah Hobi Jadi Duit, itu saya ngomongin soal tiga elemen penting dalam mengubah hobi jadi sumber income. Hal yang menarik buat kita, hobi kita, passion kita, hal yang bikin kita senang pas ngerjainnya. Yang kedua adalah skill atau kemampuan atau ketampilan atau kompetensi kita di bidang itu dalam mengerjakan si bidang itu sendiri. Dan yang ketiga adalah income atau sumber duitnya atau peluang atau sumber gajinya yang kita bisa dapatkan dari mengerjakan aktivitas itu sendiri. Nah, tiga hal ini antara minat atau passion, kemudian skill atau kompetensi, dan peluang atau income itu harus balance. Harus seimbang. Karena kalau misalnya nggak balance, misalnya kamu cuma punya dua diantaranya, kamu suka dan kamu jago, tapi kamu nggak dibayar, itu namanya cuma hobi. Nggak ada duitnya. Kamu misalnya dibayar dan kamu jago, tapi kamu nggak suka. Berarti itu kayak kerjaan kantor biasa aja. Kamu dibayar buat melakukan hal yang bahkan kamu nggak enjoy. Saya nyebut itu hampa. Dan misalnya yang ketiga adalah kamu suka dan kamu dibayar. Kamu udah dapet celah income-nya di situ, tapi kamu nggak jago untuk berkembang di situ. Saya nyebut itu stuck atau nyangkut. Jadi, kita lihat ini kemungkinan pertama alasan usaha kamu mungkin nyangkut. Jadi, sebagus apa kamu di usaha kamu saat ini? Sejago apa? Seunik apa makanan kamu? Kamu kuliner tadi, betul? Jadi, seunik apa makanan kamu? Sebeda apa makanan kamu? Seenak apa? Dan apakah orang memang mau ngebayar kamu untuk level kualitas produk yang kamu kasih ke mereka? Apakah kualitas karya kamu, skill masak kamu setara, sepadan dengan harga atau income yang kamu harapkan? Kalau nggak seimbang, maka di sini kamu harus perbaiki. Nah, kemungkinan kedua yang bikin kamu nyangkut dalam usaha kamu adalah kita ngomongin sisi bisnis dan sisi marketingnya. Kamu bilang kamu tadi jual usaha kecil-kecilan. Nah, saya pengen tahu jual kecil-kecilan ini cara kamu gimana? Dan saya nggak mau denger sekedar cuma pakai sosmed. Even pakai sosmed pun, strategi sosmed kamu apa? Kamu harus ada strategi pemasaran yang lebih jelas, yang lebih bagus. Perhatiin market kamu. Target makanan kamu ini siapa? Sebesar apa? Berapa uang mereka biasa keluar untuk jenis makanan yang mereka punya? Sorry. Berapa uang yang mereka biasa keluar untuk ngebeli makanan seperti makanan kamu? Kemudian apa harga jual kamu cocok sama budget mereka tadi? Siapa kompetitor kamu? Dan di mana kamu kalah sama kompetitor kamu? Ada value apa yang mungkin mereka punya dan kamu nggak punya? Jadi di sini kamu perlu melakukan riset pasar dulu untuk mencari tahu sebetulnya posisi kamu di mata market, mata pembeli, dan posisi kamu di antara kompetitor, itu kondisinya seperti apa. Setelah kamu pelajari semua ini, kamu perlu bikin strategi lah. Untuk naikin skala bisnis kamu. Beberapa hal yang bisa kamu lakukan, misalnya satu, kamu bisa tambah etalase. Etalase jual kamu. Kalau selama ini kamu cuma pakai satu platform, coba buka platform baru. Kalau selama ini kamu cuma ke satu area di ERT kamu, coba buka ERT yang lain. Kalau selama ini kamu cuma pakai sosmed, nama-nama pasarkan itu di nama-nama di phonebook kamu, coba pasarkan juga ke nama-nama di phonebook pacar misalnya. Tambah etalase. Bikin market baru, pertajam market kamu. Karena seringkali makin umum market, semakin susah ngejernya, dan semakin mahal biaya promosinya. Jadi, cari market tajam, niche market yang bisa kamu kejar. Cobain misalnya personal approach, kemudian added value, dan lain-lain. Oke, yang terakhir. Kemungkinan terakhir yang bikin bisnis kamu stuck. Coba seringkali ketika kita bikin usaha seperti ini atau baru mulai usaha, masalah konsistensi adalah masalah yang sering banget saya temukan di UMKM. Konsistensi di sini bisa jadi konsistensi rasa dalam hal kamu masakan ya, kuliner. Konsistensi menu. Kadang-kadang orang kamu jual ini. Orang udah terbiasa, pas orang mau pesen, kamu udah ganti menu, kamu udah jualan yang lain. Apakah konsistensi kamu saat ini cukup ideal atau nggak? Saat ini enak makanannya, besok ternyata makanan yang sama rasanya berbeda. Saat ini kemasannya bagus, besok ternyata kemasannya beda. Jadi, konsistensi ini membantu orang untuk melakukan repeat order. Jadi, coba perhatikan apakah konsistensi kamu yang menjadi masalah di sini sehingga usaha kamu stuck. Oke, itu aja Passion Show kali ini. Kalau kamu ada pertanyaan yang mau kamu kirim untuk dibahas di Passion Show, kirimkan email kamu ke askosd.dadidahlan.com Saat ini kita udah mencapai hampir 30 ribu subscriber. Kalau kamu mau ngebantu channel ini, ngebantu kita, ayo gabung dan jangan lupa subs untuk bantu kita mencapai angka itu. Sampai ketemu di Passion Show berikutnya. Bareng gue, Daddy Dahlan. Bye-bye.